Apa yang disentuh oleh polisi ini akan membuat kalian sangat terkejut sekali karena rupanya polisi ini berhasil menemukan mobil invisible yang terparkir tanpa orang di dalamnya. Jadi pada pagi hari itu seorang polisi sedang melakukan patroli rutin di daerah yang sering dia lalui. Tapi pada saat itu rupanya dia melihat sesuatu yang sangat aneh sekali yaitu ketika dia melihat ke arah luar dia melihat kalau ada segelas kopi yang sedang melayang di udara. Ketika melihat hal itu polisi ini masih tidak percaya dia memundurkan mobilnya dan memarkirkan mobilnya untuk melihat apakah benar yang dia lihat itu adalah segelas kopi yang sedang melayang di udara. Bahkan untuk memastikannya lagi polisi ini sampai keluar dari mobilnya mendekati gelas kopi yang melayang tersebut dan ingin segera mengambilnya karena mungkin saja ini adalah prank dimana kopi tersebut ditaruh tali. Tapi rupanya ketika polisi ini memegang kopi tersebut kopi tersebut malah terjatuh seakan-akan jatuh dari atas sebuah mobil yang membuat kopi ini akhirnya tumpah di bawah tanah. Setelah kejadian itu terjadi polisi ini mulai berpikir rupanya sepertinya kopi ini bukan digantung tapi dia itu berada di sesuatu yang tidak terlihat. Dan betul saja ketika dia berusaha memegang ke arah kopi tersebut dia memegang ada sesuatu yang tidak terlihat. Pada saat meraba-raba polisi ini mulai merasakan kalau dia memegang sebuah ban mobil dan dia itu mulai mencari handle untuk membuka pintu dari mobil tersebut. Dan benar saja ketika dia berhasil membuka pintu dari mobil tersebut polisi ini sangat terkejut karena dia telah berhasil menemukan mobil yang tidak terlihat dan dia langsung memeriksa ke dalam mobil tersebut. Di dalam mobil tersebut terdapat sebuah tombol yang sangat mencurigakan sekali sehingga polisi tersebut langsung saja memencet tombol ini yang membuat mobil ini menjadi kelihatan lagi. Tapi rupa ya ketika polisi ini menutup pintunya lagi-lagi mobil tersebut tidak terlihat seperti awal.